Selamat datang di bulan Agustus Egoisme dan iri hati menjadi tema kita saat ini Dalam Yakobus pasal 3 ayat 16 mengatakan Sebab dimana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri Disitu ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat Saul adalah seorang yang menghidupi sikap iri hati dan egoisme Mementingkan diri sendiri sehingga banyak membawa kekacauan Bahkan merugikan banyak orang Dan membuat rencana Tuhan sepertinya gagal Tetapi saudara saya percaya kalau kita melepaskan egoisme dan iri hati Kita akan jadi orang yang luar biasa Nah saudara kuat saya adalah egoisme dan iri hati Adalah penjara kehidupan Yang akan menjadikan kita orang yang kerdil dan dangkal dalam wawasan Dan selalu menjadi sumber kejahatan Jawilah hal itu Tuhan memberkati kita Tuhan memberkati kita